hai oke teman kali ini kita bakal bermain tetan arena teman-teman dan disini saya bakal ngasih beberapa tips ke kalian ya dan disini kita bakal memilih map nya dulu temen ya game mode nya maksudnya dan disini saya sarankan buat kalian yang suka Solo seperti saya dan enggak ada teman temen ya kalian bisa main di Solo battle royale atau kalau Pak kalian pengen bermain tim tapi enggak ada teman-teman juga yang paling mudah itu ya menurut saya di superstar temen-temennya dan disini saya bakal ngasih tips ke kalian dalam pemilihan hero temennya kalian pilih aja hero yang menurut kalian itu op di gameplay kalian ya temennya kalau saya disini memilih yang cluster ini temen-temennya dan disini saya enggak pernah beli hero juga saya free to play dan disini kalian kalau sudah pilih hero itu kalian kuasain aja hero nya temennya bermain di beberapa mes enggak papa ya karena awal-awal game itu kalian enggak papa minus lah ya yang penting kalian bisa bermain gamenya dulu bisa lancar namunnya biar kedepannya itu enak temen-temen dan disini saya kasih tips lagi kalian kalau untuk memilih skill itu kalian pilih yang sesuai dengan hero dan modenya temennya dan disini saya menurut saya di mode solo battle royale dan hero saya yang cluster ini saya lebih suka memakai dua ini ya dua skill ini ya walaupun saya belum coba semua juga skillnya temen-temennya jadi buat kalian yang suka coba-coba skill itu kalian pasti lebih gampang untuk mendapatkan skill yang memudahkan di hero kalian dan modenya itu ya nah disini kita bakal langsung aja mungkin masuk ke dalam gamenya kita bakal find match aja temennya Oh ya di sini saya sering rekrut tiga temen-temen ya dan disini saya bakal mungkin bakal ngepus ke bronze satu juga ya temennya biar bisa mendapatkan pundi-pundi temennya hehehe boy oke mungkin kita langsung aja masuk ke battle royale nya temen-temen ya oke kita sudah masuk ke dalam gamenya temennya dan yang kalian harus lakukan di awal-awal itu kalian looting aja temennya kalian hancurkan ini yang kado-kado gini temennya dan kalian harus waspada juga terhadap semak-semak dan musuh di sekitar temennya kalau pakai saya ya temennya kalian tembak aja semak-semak begini sambil mundur gitu jiggle-jiggle gitu temennya biar kalian kalau ada musuh sembunyi itu enggak kaget dan enggak langsung mati itu ya karena kadang ada hero yang sakit banget gitu ya kita langsung di HP itu langsung dikombol semat gitu ya jadi kalian harus berhati-hati ya dan ini juga dia pakai cluster untuk temennya cek ketembak ya Nah kita dapat skill 1 ya yang penting kita tahu posisi musuh itu sudah gampang namanya dari sini untuk pemilihan skill kalian pilih aja temennya untuk pemilihan skill kalian pilih skill 1 atau skill 2 temennya yang ini yang belum ke unlock kalau kalian pilih yang sudah ke unlock itu rugi sih temennya karena kalian bisa mendapatkan skill baru gitu ya dan sini ada orang cuy nah disini kita nge-kill lagi temennya mantap banget cuy agak tegang juga sih ya mainnya dan sini kita dapat skill lagi dan kita bisa sembunyi aja teman di semak-semak ya dan kalau kalian pengen sembunyi semak-semak kalian harus periksa juga semak-semak di sekitar kalian temen karena kadang kalau ada orang dia langsung teleport gitu ya apalagi yang hero yang biru yang pakai shotgun itu ya kalian kalau di teleport di langsung kombo itu langsung mati gitu ya jadi kalian harus hati-hati juga temen-temen dan disini kita nggak harus menang temen-temen yang penting sudah hashtag 6 temen-temen disini kita sudah hashtag 6 jadi itu sudah pasti plus temen-temen ya nggak minus cuy jadi kalian nggak usah takut mati kalau sudah plus hashtag 6 ini ya tapi kalian harus waspada juga namanya karena semakin hashtagnya semakin tinggi jadi kalau kalian misalnya hashtag 5 itu bakal lebih banyak plusnya ya apalagi hashtag 1 tuh ya jadi plus 24 kalau nggak salah hashtag 1 ya Nah kalau kalian masih di atas hashtag 6 itu kalian jangan sampai mati ya usahakan kalian menghindar aja lootingannya itu jauh-jauh dari musuh aja Hai demi kalian enggak plus enggak minus musuhnya dan sini dia tahu posisi saya tapi dia lebih milih mundur jadi kita nggak usah Aduh sini ada orang cuy bisa dikil ya Nah mampus ya dia mau kesemak-semak cuy wah disini kita harus kabur cuy wah disini kita sekarat banget ya kita udah pasti mati nih kalau ditembak satu itu ya ini yang pakai roket lagi ya mati saya uh ada orang ngendok tuh kan itu orang itu nahan demi mendapatkan plus yang banyak temennya dan sini nggak papa kita mati yang penting kita plus temen-temen nah begitulah ya untuk tips di Solo battle royale ini temen-temennya nah mungkin di next video saya bakal ngasih ke kalian tips untuk di mode itu ya mode superstar temen-temen dan itu modenya tim bukan Solo ya jadi walaupun kalian random itu masih bisa lah temennya untuk menguasai gamenya nanti mungkin saya bakal bikin videonya temen-temen dan oke temen-temen mungkin sampai disini aja untuk beberapa tipsnya ya buat plus banyak temen-temen buat mendapatkan plus yang stabil gitu ya nggak minus minus plus minus plus minus itu kan buat apa ya ya tapi kalau kalian masih belajar hero nyoba-nyoba skill nggak apa-apa temen-temen apalagi masih di rank-rank awal temen-temen itu nggak apa-apa temen-temen dan oke temen-temen mungkin sampai disini aja videonya kalau kalian suka jangan lupa di like comment share dan subscribe dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya